selamat datang para pemirsa youtube dimanapun kalian berada pada pertemuan yang balik ini mari kita panjutkan puji syukur dulu karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan khususnya untuk anak-anakku kelas 10 SMA setelah kita kemarin belajar klasifikasi melaku hidup maka kita akan beralih ke bab berikutnya yaitu tentang keanekaragaman hayati masih bersama saya Royan Mahmoud Mustafa sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa agar kita fokus dan kita dapat memperoleh pengetahuan secara maksimal berdoa dipersilahkan oke, mengawali pembelajaran kita pada kali ini sebelum kita lanjut lebih jauh maka perhatikan dulu foto-foto berikut ini di sebelah kiri ini merupakan kumpulan dari serangga ada banyak sekali jenis serangga kemudian di sebelah kanan ini adalah beberapa kupu-kupu kemudian mengamati gambar berikutnya di antara kedua foto ini maka pilihlah mana yang lebih bagus ataukah foto yang sebelah kiri atau foto yang sebelah kanan nah tentu saja saya yakin bahwa kalian akan lebih banyak memilih di foto yang sebelah kiri kenapa? karena dilihat lebih indah lebih berwarna kemudian dari segi udara juga lebih sejuk ya benar kalau saya berbadi foto yang sebelah kiri lebih bagus daripada yang sebelah kanan mengapa hal itu bisa terjadi nah kita akan lanjut dulu dengan mengamati gambar berikut ini nah kira-kira apa konsep yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini setelah kalian menyaksikan begitu banyak foto yang semuanya berbeda-beda tidak ada yang sama nah yaitu kita akan belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati atau istilah populernya adalah biodiversitas apa itu biodiversitas? nah yang disebut sebagai biodiversitas atau keanekaragaman hayati atau dalam bahasa inggris adalah biodiversity itu sebenarnya diambil dari kata dasar bio yang artinya adalah makhluk hidup kemudian diversitas yang artinya adalah perbedaan atau beranekaragam sehingga makna dari keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu merupakan perbedaan atau keanekaragaman atau variasi dari bentuk ukuran warna jumlah atau secara umum kita katakan sebagai penampakan secara morfologi dan juga sebagai faktor fisiologis yang nampak atau terjadi pada suatu makhluk hidup nah kita dalam kehidupan sehari-hari tentu saja sangat sering berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya baik itu sama manusia, hewan, maupun tumbuhan nah makhluk hidup tersebut tentu saja tidak ada yang sama persis antara satu dengan yang lain mereka berbeda bentuk mereka berbeda ukuran berbeda warna dan lain sebagainya nah perbedaan-perbedaan itulah yang kita sebut sebagai keanekaragaman yang terjadi pada makhluk hidup nah keanekaragaman itu timbul karena adanya variasi atau perbedaan lawan katanya adalah keseragaman atau kesamaan nah kemudian kenapa makhluk hidup tersebut bisa beraneka ragam kalau kita lihat dari gambar ini aneka jenis burung tidak ada satupun burung yang sama walaupun mereka satu spesies misalkan maka kalau kita amati dengan lebih meretail maka mereka tidak akan terlihat sama persis atau walaupun kita memilih seseorang itu kembar maka kita tidak akan melihat mereka sama dalam semua aspek nah itu disebut sebagai keanekaragaman apa penyebab dari keanekaragaman tersebut utamanya bahwa makhluk hidup beranekaragaman itu atas dasar tertentu siapa yang membuat atau apa yang membuat mereka itu berbeda sifat atau karakteristik yang nampak pada makhluk hidup atau yang bisa teramati atau dalam istilah biologi kita sebut sebagai fenotip yaitu sifat ciri atau karakteristik yang nampak pada makhluk hidup yang dapat dilihat oleh mata itu namanya adalah fenotip itu merupakan ekspresi atau perwujudan dari gen atau zarah yang mana gen atau zarah itu adalah diturunkan dari induk kepada anaknya nah gen zarah sebut yang membawa sifat yang diturunkan atau disebut sebagai genotip kalian akan melaham pelajari itu lebih lanjut di kelas 12 gen sebagai unit pengatur ciri atau karakteristik prakteksi makhluk hidup itu menjadi sumber utama keanekaragaman hayati gen itu kalau dalam bahasa sederhana adalah berisi kode genetik kode itu kalau dalam bahasa pemrograman itu pasti sebagai dasar untuk menjalankan suatu aplikasi kalau kita belajar biologi kode tersebut disebut sebagai genotip nah genotip tersebut kemudian akan mengkodekan akan diwujudkan diwujudkan dalam suatu penampakan yang tampak oleh mata yang disebut sebagai fenotip atau karakteristik atau ciri yang bisa kita lihat nah itu adalah dasar utama kenapa makhluk hidup itu bisa beraneka ragam nah masih ingatkah kalian tentang konsep pewarisan sifat atau genetika yang kalian pelajari pada pelajaran IPA kelas 9 nah pada konsep pewarisan sifat keturunan yang dihasilkan tidak selalu sama persis dengan indukanya ya kan tidak ada sama persis keturunan yang dihasilkan oleh indukanya kecuali dengan teknik-teknik tertentu ya misalkan kalau kita belajar teknik kultur jaringan pada tumbuhan ataupun teknik cloning pada manusia atau pada hewan nah di lain itu pada perkembang biakan khususnya perkembang biakan secara seksual pada tahapan pembelahan pasca fertilisasi terjadi yang disebut sebagai crossover atau pertukaran materi secara random pertukaran materi genetik secara random nah materi genetik tersebut antara indukan kalau kita bicara induk pasti ada indukan jantan dan indukan betina mereka sama-sama menyumbangkan kode genetik atau materi genetik yang akan diekspresikan secara random kepada anaknya makanya anaknya ini terkadang mirip ayah atau terkadang mirip jantan atau terkadang mirip induknya terkadang keduanya merupakan campuran atau bahkan tidak mirip mereka berdua ini sangat mungkin terjadi dalam dunia biologi nah sehingga anakan atau emak hidup baru yang dihasilkan akan memiliki genom atau keseluruhan materi genetik yang tidak sama dengan indukanya atau parentalnya yang akan diekspresikan menjadi fenotip nah faktor-faktor yang menyebabkan keanegarga menhayati itu tidak murni 100% disebabkan oleh gen nah gen itu hanyalah faktor dari internal akan tetapi ada juga satu lagi faktor yang bisa sangat menentukan terhadap fenotip yaitu faktor eksternal nah apa saja itu misalkan iklim yang akan menyebabkan perbedaan curah hujan suhu cuaca udara kelembapan angin dan lain sebagainya kemudian altitudo atau tinggi rendahnya tempat dari permukaan laut kemudian yang ketiga adalah kondisi tanahnya nah ini kalau kebanyakan akan mempengaruhi tumbuhannya daripada apa namanya mempengaruhi hewan kalau hewan itu bisa jadi karena habitatnya atau tempat tinggalnya kemudian jenis makanannya bisa jadi lingkungan cepat tinggal nah itu kalau yang berpengaruh terhadap hewan kemudian jenis-jenis keanegaragaman hayati ada tiga buah yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah keanegaragaman tingkat gen kemudian yang kedua adalah keanegaragaman tingkat jenis atau spesies kemudian yang ketiga adalah keanegaragaman tingkat ekosistem kita akan pelajari itu satu per satu yang pertama adalah keanegaragaman tingkat gen nah sekarang perhatikanlah gambar background yang saya jadikan latar belakang powerpoint saya nah apa konsep dari keanegaragaman gen coba kalian amati bahwa disini adalah banyak sekali jagung tapi tidak ada yang sama persis ya dalam hal warna apa ini warna bijinya ada yang warna kuning ada yang warna ungu ada yang warna hitam bahkan ada yang tidak berwarna jadi apa itu yang dimaksud dengan keanegaragaman gen atau keanegaragaman tingkat gen nah akan saya berikan pengantar dulu bahwa sifat fenotip makhluk hidup seperti yang sudah sempat tadi saya singgung itu merupakan sifat hasil ekspresi gen yang terlihat nah misalkan seseorang memiliki rambut keriting disebabkan karena gen yang diekspresikan adalah gen untuk rambut keriting begitu juga dengan warna rambut rambut seorang berwarna coklat disebabkan karena gen yang diekspresikan adalah gen untuk rambut coklat bukan berarti tidak ada gen untuk rambut yang lain tidak tapi seseorang itu memiliki gen misalkan dari indukannya memiliki gen rambut keriting dan lurusnya kebetulan yang diekspresikan adalah gen untuk rambut yang lurus karena dominan atau karena menutupi sifat yang lainnya variasi gen tersebut terjadi karena perkawinan antara dua individu sejenis yang menghasilkan terjadinya percampuran gen secara random yang akan diturunkan kepada anaknya semakin bervariasi kedua indukannya maka akan semakin besar pula tingkat keanekaragaman yang dihasilkan nah ini apa maksudnya yang bervariasi ini adalah variasi genom atau variasi keseluruhan genotip yang dimiliki oleh induknya nah jika induknya ini banyak memiliki perbedaan maka keturunan yang dihasilkan pun juga akan berbeda dengan induknya maka tingkat keanekaragaman juga akan semakin tinggi nah kemudian konsep dari keanekaragaman gen nah apa itu keanekaragaman tingkat gen bahwa variasi atau keanekaragaman ciri atau karakteristik antar individu dalam satu spesies jadi ada beberapa kata kunci keanekaragaman tingkat gen itu ada dua kata kunci yang kata kunci yang pertama adalah variasi atau keanekaragaman kemudian yang kedua adalah dalam satu spesies nah ini sebenarnya kurang-kurang kata ya variasi atau keanekaragaman genotip atau kita sebut sebagai gen dalam satu spesies nah variasi ciri atau karakteristik didimbulkan dari perbedaan genotip nah perbedaan genotip bahkan memicu perbedaan fenotip nah jadi dalam satu spesies pun tidak mungkin ada spesies yang sama persis dengan hindunya nah kecuali kita bicara masalah cloning kalau perkawinan secara biasa perkawinan secara seksual ada pertemuan antara selgamin jantan dan selgamin petinya merupakan sumbangan dari kedua hindunya dan dihasilkan anakan pasti memiliki genotip yang berbeda dengan hindunya walaupun terdapat beberapa gen yang merupakan kombinasi dari kedua orang tuanya saya lanjutkan bahwa faktor penyebab keanekaragaman tingkat gen bukan hanya karena gen yang berbeda tadi sudah sempat kita bahas sedikit bahwa genotip maaf ini terbalik seharusnya fenotip itu sama dengan genotip ditambah lingkungan artinya apa fenotip atau ciri yang muncul pada suatu makhluk hidup itu merupakan sumbangan dari genotip yang akan diekspresikan kemudian ditambah dengan faktor lingkungan artinya sifat atau penampakan ciri yang nampak pada genotip adalah kombinasi dari faktor internal yang berupa genotip dan faktor eksternal yang berupa lingkungan contohnya seperti gambar berikut disini ada spesies burung yang memiliki awalnya memiliki paruh yang sama nah jadi dulunya ini ada beberapa satu spesies burung misalkan ini saya sebut sebagai burung finch dulu saat Darwin mengadakan penelitian di kepulauan Galapagos bahwa dulu spesies burung finch itu hanya berasal dari satu buah spesies kemudian sekarang ditemukan banyak sekali jenis spesies burung finch kenapa karena mereka bermigrasi dan migrasi mereka itu antar pulau jadi bermigrasi ke daerah yang makanannya berbeda habitatnya berbeda sehingga mereka harus beradaptasi dengan makanannya ada agar mereka dapat bertahan hidup adaptasi terhadap perbedaan makanan tersebut kemudian akan menimbulkan mutasi genetik yang efeknya adalah mereka akan mengalami perbedaan paruh seperti ini walaupun mereka satu spesies tapi karena makanan mereka berbeda akhirnya mereka memiliki jenis paruh yang berbeda mereka berbeda varietasnya atau bisa subspesiesnya karena makanan mereka berbeda nah kemudian contoh dari keanegara gemengen seperti kalian lihat pada gambar ini ada banyak sekali kalau pada kita kita sering menjumpai seorang yang memiliki diiris atau warna pelangi mata yang berbeda ada yang warna biru kemudian coklat merah dan seterusnya kemudian aneka corak ikan koi seperti kalian lihat pada gambar ini nah ada yang berwarna emas putih kemudian orang kemudian aneka warna bunga sepatu tidak hanya berwarna merah putih ada pink ada putih ada kuning dan lain sebagainya kemudian bagi yang suka ayam bahwa jika kalian amati maka ayam jantan atau ayam beptina yang memiliki pial itu pialnya tidak sama persis mereka bentuknya berbeda-beda nah itu adalah salah satu salah beberapa contoh dari keanegaragaman tingkat gen jadi konsepnya adalah keanegaragaman tingkat gen perbedaan genotip atau gen pada satu spesies kemudian kita belajar keanegaragaman yang kedua yaitu keanegaragaman tingkat jenis atau spesies perhatikan foto-foto berikut ini apa konsep yang dapat kalian ambil dari keanegaragaman tingkat jenis ini ada kucing kampung ada harimau ada macan tutul kemudian ada cita coba dipikirkan apa konsepnya kita bahas dulu bahwa suatu individu dikatakan satu spesies dengan individu lainnya jika dalam kondisi alami keduanya mampu melakukan perkawinan dan keturunan yang diselkan itu fertil atau subur artinya ketika dua buah spesies itu dua buah makhluk dikatakan satu spesies apabila mereka kawin dan mereka menghasilkan anak maka anaknya subur anaknya subur itu bisa menikah dengan sesama jenisnya dan juga menghasilkan anak lagi maka dikatakan satu spesies yang bermaksud dengan keanegaragaman tingkat spesies atau jenis itu merupakan variasi atau keanegaragaman pada berbagai jenis spesies makhluk hidup dalam marga atau jenus dan atau suku atau familia yang sama jadi keanegaragaman tingkat jenis itu adalah keanegaragaman makhluk hidup atau variasi makhluk hidup antar spesies akan tetapi masih dalam satu marga atau jenus dan atau satu suku atau family yang sama keanegaragaman tingkat jenis atau spesies menunjukkan perbedaan antar spesies yang berlainan tetapi masih dalam takson marga atau jenus dan suku atau familia yang sama keanegaragaman jenis atau spesies juga menunjukkan perbedaan antar spesies dan marga atau jenus yang berlainan tetapi masih dalam satu suku atau family jadi kalau keanegaragaman kalau keanegaragaman gen yang sudah kita pelajari tadi itu bukan berarti keanegaragaman tingkat jenis mereka berbeda kalau keanegaragaman tingkat jenis maka jenis atau spesies berlainan tetapi masih dalam satu marga yang sama atau masih dalam satu suku yang sama keanegaragaman tingkat jenis atau spesies akan lebih mudah teramati daripada keanegaragaman tingkat gen nah keanegaragaman tingkat jenis atau spesies akan menunjukkan lebih banyak perbedaan jika dibandingkan dengan keanegaragaman tingkat gen coba kalian ingat konsep kita pada klasifikasi kemarin tingkatan taksonomi mulai dari paling tinggi kingdom sampai paling rendah spesies maka semakin tinggi tingkatan takson maka perbedaan yang ditemukan akan semakin banyak nah tentu saja gen itu merupakan keanegaragaman yang paling rendah jadi persamaannya persamaannya banyak dan perbedaannya tidak begitu banyak atau sedikit karena tapi semakin tinggi keanegaragaman nya maksud saya adalah keanegaragaman tingkat taksonnya kita melangkah ke keanegaragaman tingkat jenis itu pasti semakin banyak perbedaan yang muncul kalau keanegaragaman 3 gen itu masih dalam satu spesies tapi kalau keanegaragaman jenis itu sudah antar spesies bahkan antar marga atau antar jenus karena tapi masih dalam satu family yang sama keanegaragaman atau kayaan jenis dapat diukur dengan indeks keanegaragaman misalkan begini suatu tempat dikatakan memiliki keanegaragaman jenis yang tinggi bila memiliki kekayaan jenis yang merata contohnya begini suatu tempat terdiri dari tiga jenis burung dan satu jenis ular dianggap secara taksonomi lebih beranegaragam dibandingkan dengan tempat lain yang mempunyai empat jenis burung saja nah berarti pada contoh ini suatu tempat yang terdiri dari dua jenis makhluk hidup lebih beranegaragam dibandingkan tempat yang hanya terdiri dari satu jenis makhluk hidup saja walaupun secara jumlah mereka sama nah gambar ini juga begitu yang diatas kalau kita amati ini gambar kolam yang diisi oleh beberapa ikan kalau kita amati ikannya satu jenis tidak ada ikan lain yaitu ikan mujair atau ikan emas kemudian gambar yang bawah itu terdapat beberapa jenis makhluk hidup mulai dari gajah zebra haina dan kita gambar yang bawah itu walaupun makhluk hidupnya kalau kita lihat lebih sedikit daripada jumlah ikan yang ada di gambar yang atas akan tetapi memiliki indeks kekayaan atau keanekaragaman yang lebih tinggi karena terdiri dari beberapa jenis spesies yang berbeda contoh yang seperti ini suatu komunitas dengan lima jenis burung yang berjumpah 300 individu dengan jumlah rata-rata 60 ekor perjenis kemudian pada komunitas yang lain terdapat lima jenis burung dengan jumlah individu yang sama yaitu 300 ekor tetapi rata-rata untuk keempat burung yang pertama hanya 15 ekor sedang jenis burung sisanya 240 ekor dari contoh tersebut komunitas yang memiliki rata-rata 60 ekor perjenis burung dianggap lebih beraneka ragam dibanding dengan komunitas yang memiliki jumlah jenis yang tidak merata perhatikan dua buah lingkaran berikut ini yang di dalamnya terdapat lingkaran lagi yang lebih kecil tolong diamati kira-kira dari lingkaran ini lingkaran besar ini adalah habitat makhluk hidup dan lingkaran kecil ini adalah jenis-jenis makhluk hidup gambar warna yang berbeda mencerminkan jenis spesies yang berbeda coba kalian simpulkan diantara lingkaran yang atas dengan lingkaran yang bawah lebih beraneka ragam yang mana tingkat kekayaannya yang atas atau yang bawah ya benar sekali yang bawah lebih kaya karena ekra gamanya walaupun secara jumlah mereka sama tapi kenapa rata-rata jumlah spesies yang berbeda itu sama kalau yang atas kita lihat kebanyakan spesies yang berwarna oranye yang lainnya hanya dua 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 nah kalau yang bawah ini perseberannya merata spesies tingkat rata-ratanya sama jadi yang bawah ini lebih beraneka ragam dibandingkan dengan yang atas contoh dari keaneka ragaman jenis atau spesies adalah seperti pada kembar aneka jenis burung tentu saja burung yang terlihat disini adalah burung yang memiliki spesies yang berbeda kemudian aneka jenis famili anak kardiasi apa itu anak kardiasi contohnya adalah jambu monyet kemudian mangga apa ini irvin atau erwin ternyata mangga dan jambu monyet mereka adalah contoh dari keaneka rekaman jenis karena mereka masih dalam satu suku yang sama atau satu family yang sama yaitu anak kardiasi kemudian aneka jenis family velide apa itu velide yaitu suku kucing-kucingan atau macan-macanan ini ada jaguar ada kepardi ada macan kemudian ada puma ada milakulak banyak sekali ada singa ada kucing itu adalah semuanya termasuk jenis family velide nah itu adalah contoh dari keaneka raman jenis keaneka raman yang ketiga atau yang paling tinggi adalah keaneka rekaman tingkat ekosistem nah kita cari tahu dulu kita ingat-ingat apa itu ekosistem ekosistem merupakan hubungan tingbal-balik atau interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik komponen biotik itu terdiri dari benda hidup bio kemudian komponen abio terdiri dari benda yang mati atau tidak hidup contohnya pada ekosistem kebun terdapat komponen biotik yang terdiri dari aneka macam kumbang kupo semua dan lainnya dan komponen abiotik terdiri dari tanah air suhu udara sinara matahari kelembapan dan lain sebagainya keaneka rekaman ekosistem itu terjadi karena perbedaan komponen penyusunnya atau keaneka rekaman komponen penyusunnya baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik untuk menemukan konsep dari keaneka rekaman ekosistem maka perhatikanlah dua gambar berikut gambar yang atas mencerminkan turun bukarang yang sangat indah yang berwarna wari dengan banyak jenis spesiesikan kemudian yang bawah adalah ekosistem dari savana atau padang rumput nah kedua gambar ini menunjukkan keaneka rekaman tingkat ekosistem apa yang berbeda kita akan cari tahu apa konsep dari keaneka rekaman ekosistem faktor yang menyebabkan keaneka rekaman ekosistem itu didasari dari variasi komponen abiotik yaitu iklim cuaca suhu dan lain sebagainya komponen abiotik itu merupakan faktor utama terbentuknya produsen kita tahu bahwa kalau dalam suatu habitat itu terdapat maka hidup maka yang paling berperan penting adalah produsen yang menghasilkan energi walaupun energi itu berasal dari sinar matahari tetapi ketersediaan makanan sangat berpengaruh terhadap keaneka agaman tingkat makhluk hidup yang ada di suatu tempat jadi komponen abiotik mempengaruhi keaneka agama tingkat komponen biotik tinggi rendahnya keaneka agaman produsen menyebabkan tinggi rendahnya keaneka agaman konsumen karena konsumen itu yang memakan produsen atau konsumen tingkatan trofik tingkat kedua kemudian sehingga komponen abiotik itu sangat berpengaruh terhadap taraf keaneka agaman biotik atau keaneka agaman makhluk hidup contoh-contoh dari keaneka agama ekosistem itu sangat banyak sekali secara umum itu kita bisa bagi menjadi dua ada ekosistem darat terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik darat pun ada banyak macamnya bisa juga kita sebut sebagai bioma kalau kita bicara masalah keaneka ekosistem ekosistem atau bioma gurun padang pasir savanas tepa hutan hujan tropis hutan gurun ini hutan gurun kemudian tugendera taiga dan lain sebagainya kemudian ekosistem laut atau perairan ada kolam waduk telaga danau sungai laut dan lain sebagainya nah itu adalah konsep dari keanegaragaman ada tiga yang dari keanegaragaman tingkat gen keanegaragaman tingkat jenis kemudian keanegaragaman tingkat ekosistem sekarang kita pelajari keanegaragaman hayati atau biodiversitas yang ada di Indonesia apakah kalian tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia dikutip dari generasi biologi .com tahun 2020 ini Indonesia masih menempati posisi kedua di dunia dalam biodiversitas setelah negara Brazil sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia itu sebagai mega biodiversitas negara dengan tingkat keanegaragaman yang tinggi high potency of biodiversity mega itu kan artinya besar kemudian dari total keanegaragaman hayati dunia sekitar 5.131.100 spesies setidaknya 15,3% ada di Indonesia yaitu ada 785.058 spesies kemudian kenapa bisa Indonesia itu merupakan negara dengan mega biodiversitas kita tahu bahwa Indonesia itu terletak pada garis lintang yaitu 6 derajat di lintang utara kemudian 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur nah keberadaan Indonesia dilihat dari garis lintang dan bujur itu sangat memiliki dampak yang luar biasa terhadap kanekaragaman hayati yang ada di Indonesia kenapa begitu karena pada lintang tersebut Indonesia memiliki iklim tropis dilawih galis karutis diwa dengan curah hujan yang sangat tinggi curah hujan di Indonesia itu sekitar 700-7000 mm per tahun sehingga Indonesia memiliki kanekaragaman hayati yang tinggi Indonesia pun juga kaya kan ekosistem karena Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan segala jenis ekosistem ada baik itu ekosistem darat ada ekosistem laut yang tidak ada adalah bioma atau ekosistem tundra dan taiga karena itu berada dekat dengan kutub utara atau kutub selatan kita pelajari dulu satu persatu dari kanekaragaman hayati yang ada di Indonesia baik itu flora maupun fauna kita pelajari dulu bagaimana persebaran flora di Indonesia jenis flora di Indonesia termasuk dalam flora kawasan Malaysiana yang mencakup Indonesia Filipina Malaysia Kepulauan Solomon dan Papua Nunggini sekitar 400.000 spesies tumbuhan itu ada di Indonesia akan tetapi dengan persebaran yang tidak merata Kalimantan itu menyumbang keanegaragaman flora yang paling tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia sejumlah spesies flora tersebut terbagi ke dalam beberapa ekosistem atau bioma yang ada di Indonesia yaitu hujan utentropis yang berdominasi kemudian rawa bakau savana silir pantai gambut terung bukarang ekosistem laut dan lain sebagainya flora yang ada di Indonesia itu didominasi oleh famili dipterokarpasi atau pohon yang bijinya bersayap apa itu contohnya adalah keruing gambar yang sebelah kiri ini adalah tumbuhan dari keruing bentuknya berkanopi ya dia tumbuh sangat bisa tumbuh sangat tinggi sampai mencapai belasan bahkan puluhan meter dengan diameter batang yang sangat besar kemudian soreya atau meranti kemudian tumbuhan ramin dan kapur kemudian tumbuhan berkanopi dan merambat seperti durian mangga kemudian sukun maupun rotan ini gambar yang kedua sebelah kanan ini adalah merupakan tumbuhan sukun flora endemik apa yang dimaksud dengan endemik bahwa hanya terdapat di daerah tertentu saja tidak ditemukan di daerah yang lain maksudnya secara alami tumbuh hanya pada daerah tertentu saja dan tidak ditemukan pada daerah yang lain nah Indonesia memiliki banyak sekali flora endemik akan tetapi yang khas itu ada dua yang pertama adalah bunga rafflesia yang terdapat di provinsi Sumatera Barat kemudian yang kedua adalah anggri hitam yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur nah ini adalah anggri hitam penampakannya seperti ini kemudian spesies endemik lainnya banyak ada kayu ramin yang ada di Sumatera Kalimantan dan Maluku kemudian kayu besi Matoa yang ada di Papua Meranti Keruing Rotan Durian Kayu cendana Sawo kecik dan lain sebagainya nah apakah kalian tahu bahwa yang dimaksud dengan bunga bangkai itu adalah Rafesia Arnoldi kita sering menyebut bahwa apa spesies atau flora endemik yang ada di Indonesia kebanyakan menjawab bunga bangkai kemudian diterjemahkan dalam bahasa ilmiah Rafesia Arnoldi nah itu merupakan anggapan yang kurang benar bahwa yang dimaksud dengan bunga bangkai itu bukan hanya Rafesia Arnoldi nah terdapat banyak sekali bunga bangkai dalam hal ini saya janggalkan dua saja Rafesia Arnoldi itu yang ada di sebelah kiri layar kemudian yang di sebelah kanan itu disebut sebagai Amor Amorfo Valius Titanum yang dimaksud dengan spesies endemik tadi itu adalah Rafesia Arnoldi bukan bukan bunga bangkai walaupun dua-duanya kita sebut sebagai bunga bangkai tapi bunga bangkai itu tidak hanya Rafesia Arnoldi yang endemik Indonesia adalah Rafesia Arnoldi jadi tidak hanya Rafesia Arnoldi yang bunga bangkai Amorfo Valius Titanum ini juga bunga bangkai keduanya hampir memiliki penampakan yang sama kalau ini yang sudah menara Fesia Arnoldi nah persebaran fauna kita lanjut ke persebaran fauna persebaran fauna di Indonesia itu akan lebih jelas dibandingkan kalau kita melihat dari persebaran flora tersebut dikarenakan dari dua buah paparannya paparan dan kalimantan dan paparan saul yang mencukup iran barat iran jaya dan papua nungkini tahun 1859 Arfet Russell Willis seorang ahli zoologi inggris membagi dua utama persebaran fauna di Indonesia dikenal dengan garis Willis yang bagi Indonesia menjadi dua buah bagian kiri dan bagian kanan ini Willis ini dari selat lombok sampai dengan disini selat Sulawesi kemudian yang sebelah kiri ini disebut sebagai zona oriental atau asiatis dan sebelah kanan ini disebut sebagai zona australis atau australian kemudian beberapa tahun berselang sekitar setengah abad Weber seorang ahli zoologi asal Jerman itu tidak sependapat dengan Willis bahwa fauna yang ada di Sulawesi itu sepenuhnya dikelompokkan dalam zona australian hewan di Sulawesi masih memiliki ciri mirip dengan zona oriental sehingga Weber itu membagi lagi wilayah Indonesia bagian timur itu menjadi dua bagian lagi yang dibisahkan oleh garis kaya yang disebut sebagai garis Weber membentang dari ini sebelah timur Nusa Tenggara Timur sampai dengan atas Selat Maluku yang membatasi antara sebelah timur Sulawesi dengan sebelah barat dari Kepulauan Maluku sehingga dari dua hasil penelitian tersebut yaitu Alfred Russell Willis dan Weber membagi Indonesia menjadi tiga buah zona yaitu zona bagian barat sebelah kiri ini kita sebut sebagai zona oriental atau asiatis kemudian bagian tengah ini zona peralihan kemudian bagian timur ini sebagai zona australian ini gambar yang lebih jelas dari persebaran fauna yang ada di Indonesia berdasarkan garis Willis dan Weber ini surah yang ada di zona oriental atau zona asiatis kemudian ini adalah zona peralihan yang mencakup selama si kepulauan Nusa Tenggara kemudian zona australis bagian timur Indonesia yang mencakup kepulauan Maluku kepulauan Arafuru dan kemudian Papua nah dari ketiga buah zona ini itu faunanya berbeda-beda apa saja berbedaannya akan kita pelajari karakteristik fauna Indonesia bagian barat atau zona oriental yang mencakup Sumatera Jawa Bali dan Kalimantan yaitu banyak terdapat mamalia berukuran besar kemudian yang kedua adalah banyak terdapat spesies kera banyak burung yang bersuara merdu tetapi memiliki warna bulu yang kurang menarik kemudian ciri yang lain adalah banyak terdapat spesies ikan air tawar apa saja contoh spesies zona oriental seperti ini banyak terdapat mamalia berukuran besar contohnya adalah gajah banyak terdapat di pulau Sumatera helves maximus kemudian banyak terdapat spesies kera ini adalah contoh dari orang hutan banyak terjadi di daerah Kalimantan kemudian jalak bali elang putih elang banyak di Jawa jalak bali seperti ini ini adalah fauna fauna daerah oriental atau asiatis kemudian karakteristik fauna zona peralihan yang mencakup Sulawesi lombok kepulauan Nusa Tenggara yang mencakup NTT NTB dan Sumbawa yaitu banyak sekali terdapat fauna endemik yang terdiri dari musang coklat Sulawesi babi rusa anoa daratan burung malio rangkong Sulawesi komodo kemudian mamalia dan kelombok burung berbeda dengan fauna oriental dan australian nah ini contoh-contoh hewannya musang coklat Sulawesi ini musang coklat Sulawesi kemudian babi rusa ini seperti babi tapi memiliki tanduk di bagian moncongnya kemudian rangkong rangkong komodo komodo yang sangat terkenal ada di pulau komodo seperti ini nah itu contoh fauna zona peralihan kemudian yang terakhir adalah fauna di indonesia bagian timur yaitu zona australian atau australis mencukup kepulauan moluku dan irianjaya apa saja cirinya itu berkebalikan dengan ciri dari fauna zona oriental atau asiatis yaitu mamalianya berukuran kecil kemudian banyak hewan berkantung tidak ditemukan spesies kerah kemudian banyak spesies bulung yang berwarna warni bulunya menarik akan tapi suaranya tidak merdu nah apa saja contohnya seperti ini ada kus-kus spilukukus makulatus ini kus-kus mamalia yang bisa terbang kemudian kangguru hewan mamalia berkantung landak papua burung cendrawasi ini burung kesempatan burung kasuari nah itu kemudian kita beralih ke manfaat keaneka regaman hayati yang pertama adalah sebagai sumber pangan sumber papan dan sumber obat bahwa aneka macam makhluk hidup itu sangat bermanfaat sekali untuk menjaga ketersediaan pangan kita tahu bahwa untuk mendapatkan pangan yang bergisi memiliki nutrien tentu saja berasal dari aneka macam makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan kemudian sumber papan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang berguna sekali untuk bahan bangunan kemudian sumber obat kita Indonesia memiliki banyak sekali jenis spesies tumbuhan yang berkhasiat atau bernilai guna sebagai obat contohnya adalah seperti ini ini baru 21 saja yang disebutkan yang lainnya masih banyak sekali tanaman di Indonesia yang berpotensi sebagai obat ini contohnya adalah benalu bulutawali bawang putih aneka jenis empon-empon orang Jawa sebut sebagai empon-empon kemudian tumbuhan-tumbuhan yang menjalar itu temulawak dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di dekat kita dan semuanya itu memiliki khasiat atau nilai guna sebagai obat kemudian manfaatkan reka-regaman hati yang berikutnya adalah sebagai sumber plasma nutfah apa artinya sumber plasma nutfah itu adalah sebagai sumber bibit yang murni yang artinya adalah jika kita ingin mendapatkan suatu bibit dari suatu spesies atau makhluk hidup kita bisa mendatangi tempat tersebut berarti spesies murni dari suatu makhluk hidup itu tetap dipertahankan supaya tetap ada dan tidak mengalami kepunahan kemudian mempertahankan ekon berlanjut ekosistem sebagai objek riset dan pengembangan e-tech sebagai sumber devisa sebagai tempat rekreasi dan masih banyak sekali manfaatnya dari keanegaragaman hayati kita sebagai manusia aktivitas kita kadang tidak kita sadari itu membawa dampak yang buruk atau dapat menurunkan tingkat keanegaragaman hayati atau tingkat biodiversitas apa saja itu contohnya adalah perusahaan habitat kemudian penggunaan pesticida yang berlebihan pencemaran alifungsi lahan atau perubahan vegetasi kemudian penabangan yang tidak terkontrol kemudian seleksi yang tidak bijak kemudian pertanian monokultur contoh yang gambar sebelah atas kiri ini adalah salah satu contoh dari pertanian monokultur yang mana orientasi utamanya adalah hanya untuk ekonomi bagaimana caranya mendapatkan keuntungan semua daratan yang tadinya dihuni oleh beberapa jenis mahmuk hidup sekarang semua ditanami atau dikulturkan dengan tumbuhan satu jenis ini adalah pertanyaan sawit ini setelah mata yang kita lihat hanya sawit disini ini memiliki dampak yang besar terhadap penurunan tingkat keanekaragaman hayati walaupun terhadap hijau akan tetapi hijau tersebut adalah hijau yang tidak bervariasi atau tidak beranekaragam kita hanya menemukan satu jenis spesies utama disini tidak ada spesies-spesies lain yang muncul kemudian penggunaan pesticida yang berlebihan dalam rangka untuk mengusir hama jangan lupa bahwa hama itu sebenarnya adalah makhluk hidup dan produk hasil pertanyaan itu pada akhirnya juga akan kita konsumsi jadi sebenarnya apa yang kita lakukan untuk melakukan menyemprotkan pesticida ke dalam produk pertanyaan itu sebenarnya ini adalah kita meracuni diri kita sendiri aktivitas manusia yang memelihara atau meningkatkan nilai keanekaragaman hayati ada banyak juga yang dapat memelihara ataupun justru akan meningkatkan beberapa contohnya adalah penghijauan membukaan taman kota pemulihaan penangkaran pembiakan insitu insitu maksudnya adalah pengembang biakan di tempat ewan atau spesies tersebut berasal misalkan kalau kita ingin mengembangkan badak berjula 1 itu ya di ujung kulon kita mengembang biakan harimau sumatra di sumatra kita mengembang biakan komodo di pulau komodo kemudian juga mengembang biakan secara eksitu atau di luar habitat aslinya contohnya adalah kita menangkap buaya untuk di kembang biakan di penangkara kemudian kita ambil misalkan gajah untuk dikembang biakan di kebun binatang atau suaka markas satwa dan lain sebagainya selain itu bahwa pemerintah sebenarnya memiliki andil yang besar terhadap melestarikan keanegara kaman hayati apalagi kita Indonesia yang dikatakan sebagai mega biodiversitas oleh karena itu langkah-langkah berikut ini perlu untuk tetap digalakkan oleh pemerintah dalam langkah untuk meningkatkan atau paling tidak memelihara keanegara agama kita yaitu yang pertama adalah taman nasional yaitu suatu kawasan konverservasi untuk tujuan penelitian pengembangan IPTEC dan rekreasi banyak sekali taman nasional yang ada di Indonesia ada belasan salah satu contohnya yang ada di gambar adalah taman nasional Gunung Gede Pangrango yang ada di Cianjur Jawa Barat kemudian yang kedua adalah jagar alam yaitu suatu kawasan alam untuk melindungi dan menjamin kelestarian dan pengembang biakan secara alami flora yang khas di tempat tersebut contohnya adalah taman nasional Tanjung Puting yang ada di Kalimantan Tengah kemudian yang ketiga adalah suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam untuk melindungi dan menjamin kelestarian dan pengembang biakan secara alami fauna yang khas dan unik dari tempat tersebut atau di tempat tersebut contohnya adalah suaka margasatwa pulau komodo yang ada di Sumbawa Nusa Tenggara Barat apa saja apa saja yang dikembang biakan tentu saja spesies utamanya adalah hewan komodo yang keempat adalah taman wisata alam yaitu suatu kawasan kelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata dan rekreasi ini ada di dekat kita yang saya jadikan contoh yaitu taman wisata alam gunung baung yang ada di Pasuruan Jawa Timur yang kelima adalah tahura atau singkatan dari taman hutan raya merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan pengoleksian tumbuhan dan satwa yang asli dan bukan asli untuk kepentingan penelitian pendidikan pariwisata dan rekreasi contohnya adalah taman hutan raya murah rai yang ada di Bali yang keenam adalah taman buru yaitu suatu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata berburu nah ini memang legal atau resmi diperbolehkan untuk berburu contohnya adalah taman buru gunung Marsigit Karumbi yang ada di Bandung nah itu adalah materi yang kita pelajari pada bab kita yang ketiga yaitu tentang keanekan agama atau biodiversitas dari mahluk hidup saya harapkan kalian memahami apa yang saya sampaikan dan jika kalian masih belum paham kalian boleh kontak saya atau menanyakan di kolom komentar saya Royan Mahmud Mustafa Undurdi ini saya mohon maaf dengan kerendahan ilmu yang saya miliki masih banyak kesalahan kita bertemu di lain waktu sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh